Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya kongsikan lagi tentang delete ataupun ialah kill VTEC sebelum ini saya gunakan rocker arm ktnp482 dan saya delete VTEC dan apa yang saya dapat dia punya rasa tidak seperti saya menggunakan rocker arm yang ini mungkin salah satu sebabnya disebabkan saya masih menggunakan stop motion spring kan biasa kalau yang 3 lob ini dia ada 3 spring 2 di valve lah dan 1 di tengah tengah ini kita panggil stop motion jadi mungkin disebabkan stop motion itu ada jadi kesan dia itu tidak berapa tidak berapa sedap tidak berapa cantik kan jadi saya perlu cabut saya perlu tanggalkan stop motion itu kan tetapi masalahnya bila saya tanggalkan stop motion spring itu yang ini dia tidak akan mungkin lah mungkin dia tidak akan jadi kuat sebab sebab yang yang apa yang memegang kedua-dua rocker arm ini cuma pin pin VTEC kan mungkin dia akan ada kesan sampingan lah kan untuk jangka masa yang panjang so saya tidak gunakan yang ini tetapi kalau menggunakan rocker arm yang ini ok sebelum ini saya ada buat video juga kan tentang ini yang ini nose ini ataupun lobe ini dia akan menyangkut di kiri dan kanan rocker arm ini kan so apa yang saya buat ok saya grind di tepi ok anda boleh lihat saya grind saya grind menggunakan yang ini ok dua step lah mula-mula kita gunakan yang paling kasar bukan paling kasar yang agak kasar ok mula-mula saya gunakan mula-mula saya gunakan grade A240 ok dan kemudian kita akan refine kita punya grinding menggunakan sandpaper 320 ok saya galakkan gunakan disk saya galakkan guna disk sandpaper kan bukan disk grinding begini kan ini sebenarnya mata pemotong kan tetapi boleh juga cuma risau kan risau bila kita tersilap langkah dia akan makan disini kan kita akan mungkin kita akan terletak disini kan so rasalah kita punya apa camshaft kan jadi kalau menggunakan ini insya Allah dia tidak akan rosak kan jadi gunakan yang kasar dahulu kemudian yang halus ya selepas kita grinding itu kan ok memang ada gap lah kan dan rakaam kita tidak menyangkut lagi ok 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 dan kalau kita pusing pun dia smooth so macam mana saya buat ok mula-mula kita pasang lah kan macam biasa pasang ini kemudian kita pasang di tengah disini dan disini tiga lah mula-mula satu dua tiga jangan pasang semua sebab nanti kita akan susah menggrind kan kita perlu ada ruang contohnya kan kalau kita grind sebelah sini ok kita perlu ada ruang lah kan supaya tidak mengganggu kan sekiranya saya grind di sebelah sini tetapi ada holder ini kita tidak sampai nanti tidak sampai so yang ini akan jadi penghalang lah kan so kalau yang ini kita grind kita pindahkan bracket kemari kalau disini kita grind kita pindahkan bracket kemari macam itulah kan ok di video saya yang sebelum ini kan yang agak terbaru sikit ok saya menggunakan roka arm ini dan camshaft FD2 exhaust tetapi intake saya menggunakan tiga lub so hasilnya kesan dia enjin saya tidak hidup kan sebab pattern intake dan exhaust camshaft tidak sama jadi enjin memang tidak hidup kan sebab itu saya gunakan yang ini semula ok dan Alhamdulillah saya sudah dapat delete detect dengan begitu perfect kan yang ini memang tidak ada stop motion spring kan saya tidak akan pakai stop motion spring jadi mungkin saya akan dapat apa yang saya cari kan oh hari itu saya dapat tapi lepas saya pakai camshaft ataupun rock arm K24 saya tidak dapat lagi rentak tu entah kemana ok dan harap harap saya akan jumpa semula lah lepas saya gunakan yang ini kan baik sekiranya anda ingin buat kan anda ingin buat apa yang saya sedang buat sekarang dan anda tidak ada head spare macam ini kan head lebihan lah kan ini ada 3 set head dengan saya ini jika anda tidak ada head lebihan sebenarnya anda boleh buat di engine terus kan tetapi anda buat di bagian intake sebab kalau anda buat di bagian exhaust memang agak jauh kan agak jauh anda buat kerja lah dan memang tidak akan selesai tetapi anda boleh buat di intake side kan cuma kadang-kadang habuk tu itulah kan anda perlu pandai lah kan bagaimana supaya habuk tu supaya habuk pula supaya apa mana habuk besi tu kan dia tidak jatuh pergi dalam ni kan tapi sebenarnya tidak ada masalah pun kita boleh buang bila kita buang minyak hitam atau minyak kotor dia akan ikut kena buang sekali kan so itu sahaja perkongsian saya untuk kali ini terima kasih kerana menonton jangan lupa subscribe channel jamaah lemik assalamualaikum bye bye